Di chapter sebelumnya, tanpa sengaja Roxy harus mengambil sebuah misi bersama petua Lentikates yang terjata merupakan seorang tuan putri bernama Via. Namun karena Via tampak belum mengenal dunia luar, Roxy harus menjadi korban rasa penasarannya yang membuat Via sering bertingkat seenaknya. Namun yang menjadi masalah terbesar adalah keberadaan orang-orang yang mengawasi dari jauh. Sehingga Roxy pun mengajak Via bergegas untuk segera keluar dari kota agar bisa memulai misi yang terus tertunda. Sesuai dengan misinya, yaitu mengambil rumput, maka tempat yang menjadi tujuannya adalah hutan di luar kota. Yang mana jaraknya pun tidak terlalu jauh, hanya 30 menit dengan berjalan kaki. Namun belum apa-apa Via sudah mau menaiki kereta kuda karena berjalan kaki akan membuat bajunya kotor. Karena itu, Roxy pun menjelaskan bahwa baju yang kotor sudah menjadi bagian dari petualangan walau Via masih beraksi keras hingga bertanya apakah Roxy membawa baju ganti. Mengesampingkan masalah baju, saat itu Via tampak begitu terpana ketika melihat dunia luar. Karena menurutnya baru kali ini dirinya berada di luar gerbang kota, yang berarti selama ini Via selalu berada di istana bagai sebuah burung yang terkurung dalam sangkarnya. Namun hebatnya, Via cukup berpengetahuan karena bisa menemukan rumput yang dicari ketika Roxy dan sepenyanyi tidak tahu bentuknya. Dimana setelahnya, Via pun menyuruh Roxy untuk menggali karena dari nyala yang menemukan rumput tersebut. Dan Via pun tampak begitu bangga dengan perintahnya karena merasa telah berhasil membagi pekerjaan dengan efisien. Di sisi lain, sebagai bentuk balas dendamnya, Roxy pun menunjuk rumput yang ditemukannya dan menyuruh Via menggalinya. Dan Via pun mau tidak mau harus melakukannya karena tidak ingin menjilat ludahnya sendiri. Dimana Via menggali sambil mengeluh karena dengan demikian bukan hanya bajunya saja yang kotor, melainkan tangan dan lututnya juga. Bahkan tidak lama kemudian, Via membuat Roxy terkejut ketika melihat seekor ular. Dimana Roxy pun dengan santai melempar ular tersebut dan memberitahu Via untuk mengumpulkan 20 rumput lagi. Singkat cerita, akhirnya jumlah yang dibutuhkan tercapai. Namun Via masih ingin mencari karena rumput yang didapatnya lebih sedikit dari Roxy. Alasannya karena dirinya selalu kalah dari Roxy semenjak awal, padahal hari sudah mulai gelap dan Roxy tidak ingin mengambil resiko yang membahayakan Via. Karena itu, Roxy pun kembali menceramainya dengan berkata bahwa tingkat kontribusi seseorang dalam misi tidaklah penting. Karena yang terpenting adalah semua orang bisa kembali dengan selamat dari misi yang dijalannya bersama. Namun mengesampingkan hal tersebut, tiba-tiba Roxy merasakan keberadaan sekelompok orang di sekitarnya. Tahu bahwa orang-orang tersebut mengejar Via, Roxy pun meminta Via berlindung di belakangnya. Namun tanpa diduga, Via malah menyiapkan belatihnya dan berdiri di dekat Roxy, karena menurutnya itulah yang harus dilakukannya sebagai warrior dalam parti. Namun untung tidak ada hal yang terjadi karena keberadaan yang dirasakan Roxy tiba-tiba menghilang begitu saja. Yang mana tampaknya orang-orang tersebut dilumpuhkan oleh para penjaga yang bertugas melindungi Via di balik bayangan. Karena yang keluar akhirnya bukan sekumpulan orang jahat, melainkan seekor ular yang ingin menyeberang namun sukses membuat Via takut untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita, mereka pun pulang dengan selamat dan berhasil menyelesaikan misi. Di mana Via tampak begitu bangga dengan pencapaiannya walau bukan sesuatu yang besar. Karena itu Via pun memberikan bagian upah Roxy dan Roxy pun mempersilahkannya bila ingin membentuk parti lagi dengannya. Di mana Via pun mengiakkan sembar berterima kasih karena semua terasa menyenangkan sebelum mengucap salam perpisahan kepada Roxy. Setelah berpisah selanjutnya, Roxy pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju kerajaan Asura. Di mana saat itu si penyanyi bercerita bahwa Via akan dinikahkan dengan seseorang yang berasal dari kerajaan musuh. Entah untuk mengetikkan perang yang sudah lama berkecamuk atau hanya pernikahan politik biasa, yang pasti hal ini sudah menjadi kisah normal bagi seorang tuan putri. Karena itu akhirnya Roxy paham dengan tingkah Via selama ini yang belum mengenal kerajaannya sendiri namun kini harus pergi ke kerajaan lain. Namun setidaknya Roxy ingin pengalaman berpetualangannya menjadi suatu kerangan manis yang membuat Via tersenyum ketika mengingatnya suatu saat nanti. Namun mengesampingkan Via, tiba-tiba si penyanyi pun ikut mengumumkan bahwa dirinya akan pergi juga. Alasannya karena dirinya merasa sudah mendapat inspirasi untuk bisa menulis lagu-lagu sesuai dengan tujuannya selama ini. Karena itu si penyanyi pun langsung berlari meninggalkan Roxy yang belum sempat mengomentari tingkahnya. Namun akhirnya Roxy pun mengucap salam perpisahannya juga sembarit berpikir apakah kisahnya dengan si penyanyi akan menjadi kenangan yang membuatnya tersenyum suatu hari nanti. Sehingga demikianlah akhir dari kembali samaan Roxy dan si penyanyi yang cukup singkat pada chapter yang berjudul Jalan Mereka Masing-Masing. Terima kasih telah menonton!